Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka membantah tudingan soal ijazahnya yang disebut palsu. Gibran Raka Buming Raka menunjukkan ijazah aslinya di hadapan media. Hal ini dilakukan Gibran untuk membantah tudingan yang menyebut ijazahnya palsu. Ia menilai jika ijazahnya palsu tentu sudah dipermasalahkan saat ia mendaftar di KPU. Gibran menyatakan tudingan itu tak merugikannya bahkan dianggap sebagai hal lucu. Saya ingat untuk lucu-lucu banget.